Pendekar Pedang Sakti Jilid 3 Li Xiaohong merasakan pandangan matanya sangat kabur sekali, dalam hatinya diam dia merasa sangat girang melihat tempat yang sangat indah sekali pemandangannya, dengan tak diduga Wee San Bin mengajaknya masuk ke sebuah kamar. Begitu Li Xiaohong memasuki kamar tersebut, segera dia merasakan ada hawa yang sangat dingin sekali. Menyerang dirinya. Dalam kamar tersebut hanya terdapat sebuah ranjang di tengah kamar itu. Semua kamar yang ada di situ terbuat dari batu, keempat penjuru temboknya terbuat dari batu yang berwarna biru dan di atas tembok tersebut tergantung sebatang pedang panjang. Di samping pedang itu tergantung pula sebuah kantong. Di dekat itu di atas meja terdapat beberapa buku, selain itu dalam kamar ini tidak terdapat beraneka ragam barang lainnya. Sambil tertawa Wee San Bin lalu berkata pada Li Xiaohong. Mulai hari ini, kau terus harus berdiam dalam kamar ini. Mendengar hal itu, Li Xiaohong dalam hatinya merasa kaget sekali, diam dia berpikir. Di bawah tanah ini terdapat banyak sekali kamar, mengapa justru dia inginkan aku tinggal dalam kamar ini? Tanda tanya dalam hatinya, dia sangat menyesalkan perbuatan Wee San Bin ini, tapi di mukanya tidak diperlihatkannya, ia mengangguk terpaksa saja. Wee San Bin sampai begitu jauh menyelami apa yang terkandung di hati pemuda itu, lalu dia berkata, Aku tahu yang kau amat menyesalkan aku mengapa aku inginkan kau tinggal dalam kamar ini, tapi kau harus tahu, bila orang lain ingin tinggal dalam beberapa kamar lainnya itu masih terbitung mudah, tapi bila mereka ingin tinggal dalam kamar yang ini, yang kuuntukan buat kau, HMMM, lebih sulit rasanya bila dibandingkan dengan naik langit. Li Xiao Hiong lalu memandang pada pedang yang tergantung di atas tembok itu, kemudian ia menjawab pandangan terajam Hao Ji Lieshok dengan kata, Aku sangat senang tinggal di kamar ini. Wee San Bin tersenyum, matanya lalu memandang ke sekitar kamar ini, lalu dengan suara yang menghibur dia berkata, Sejak hari ini, kau dengan batu ini ternyata sudah berjodoh satu sama lain. Sekalipun kau mempunyai bakat yang luar biasa, tapi bisakah aku menurunkan ilmu yang tuju itu kepadamu? Hal itu masih tergantung dengan latiban kerasmu kelak. Dengan perasaan heran sekali Li Xiao Hiong lalu bertanya, Cip Ji, sambil tertawa Wee San Bin menjawab, Benar, Cip Ji, bila kau dapat mempelajari semuanya ilmu yang tuju itu, masakan sakit hatimu tidak bisa terbalas sehabis mengucapkan perkataan tersebut, matanya lalu memandang pada rumah beratap genteng di seberangnya, sambil menarik napas dia berkata, Bukan saja sakit hatimu akan terbalas simpas, juga sakit hatiku akan terbalas sendirinya. Li Xiao Hiong lalu memandang pada Wee San Bin dengan penuh perhatian setelah ia mendengarkan perkataan itu, ia baru sadar bahwa Wee Syok Syok orang yang tampaknya begitu lemah yang kini berdiri di badapannya, adalah justeru seorang aneh di kalangan Kang O. Semenjak dia mengikuti Wee San Bin kembali ke rumahnya, banyak hal yang sangat aneh telah dialaminya dan telah mengetahui pula bahwa Wee San Bin adalah seorang yang luar biasa adatnya. Sejak hari itu pula telah ditunjukkan sebuah kamar batu untuknya, yang letaknya di bawah tanah, yang perabotnya terbikin dari batu pula dan berhawa sangat sejuk. Di waktu malam saat ia mau tidur, Li Xiao Hiong merasakan hawa dingin itu sukar di lawannya. Setelah beberapa lama, Li Xiao Hiong dapat menyesuaikan dirinya dengan hawa dingin tersebut. Selama berada di situ setiap hari, dia tak pernah menjumpai orang lain, selain orang yang selalu mengantarkan makanan dan minuman untuknya. Sampai pada Wee San Bin sendiri hampir tidak pernah dilihatnya lagi. Waktu senggangnya dipergunakannya untuk membaca sembarang buku tebal yang ada di dalam peti kamar itu yang diberikan Wee San Bin padanya, sekalipun di banyak bagian dia tidak begitu mengerti, tapi dia terus membacanya dengan penuh ketelitian. Buku tersebut dalam waktu singkat hampir habis seluruhnya dibacanya. Wee San Bin sendiri sewaktu memberikan penjelasan yang mana dia tidak mengerti. Hari yang dilewatinya cepat sekali berganti hari, tanpa merasa Li Xiao Hiong telah membaca banyak sekali buku tersebut. Ia adalah seorang anak yang berotak sangat cerdas, ditambah pula dengan banyak bacaan yang telah dibacanya, akhirnya dia telah menjadi seorang yang pintar dalam ilmu surat. Pada suatu hari sewaktu dia habis membaca sebuah buku, tidak ada lagi buku lainnya yang diberikan kepadanya, kecuali satu buku yang sangat tipis sekali. Li Xiao Hiong melihat di kulit buku itu tertulis huruf M. Gin Puhiang, menyatakan bahwa isi buku tersebut mengandung pelajaran dasar dari orang yang harus melatih dirinya dalam ilmu tenaga dalam. Oleh karena itu dia sadar yang dia sudah mulai belajar pelajaran B. E. San Bin yang paling banyak memakan tenaga yaitu ilmu M. Eng Puhiang. Li Xiao Hiong sendiri tidak mengetahui sampai di mana kemajuan yang telah dicapainya, kecuali B. E. San Bin tak ada yang mengetahuinya dengan jelas. Li Xiao Hiong yang berbakat lagi cerdas otaknya itu, telah belajar. Di dalam kamar batu tersebut dengan sepenuh hati. Tidak berapa lama kemudian dia sudah merasakan yang hawa yang mengalir dalam tubuhnya seakan telah berbentuk sesuatu, seperti yang dia inginkan, tambahan pula badannya dirasakan sangat ringan sekali, seringkali asal saja dia menghempos semangatnya lantas dia rasakan seperti ada semacam tenaga yang mendorongnya ke atas. Sampai akhirnya dia telah membaca ilmu M. Eng Puhiang pada bagian Kiyo Chiai Kiam Kiyap. Sinar di dalam kamar itu seakan tambah hari tambah gelap. Hingga pada saat itu, Li Xiao Hiong telah berdiam dalam kamar batu itu tepat lima tahun lamanya. Dalam jangka lima tahun ini, Li Xiao Hiong telah menjadi pemuda dewasa yang berumur 17 tahun, perasaan hatinya sudah mulai bergolak, akhirnya dia menjadi seorang yang luar biasa tenangnya. Dari seorang biasa ia telah berubah menjadi seorang yang luar biasa. Tapi B. E. San Bin sendiri selama beberapa tahun ini, dia telah banyak berubah, menjadi lebih tua, rambutnya pun telah memutih semua, tapi hatinya tetap bergembira ria. Kalau dia yang melihat Li Xiao Hiong telah mencapai dewasa, seakan dia merasakan dia sendirilah yang telah berganti jiwanya. Dia merasa segalanya itu telah ada yang menggantikannya. Enam tahun, tujuh tahun hari. Lewatnya pesat sekali, Li Xiao Hiong yang telah menjadi seorang pemuda yang dewasa seakan sudah lupa pada dunia luar. Kini ia sudah dapat mengetahui sampai di mana kemajuannya dalam ilmu silat. Dalam gaya apapun badannya dapat dia kendalikan dengan sempurna untuk melompat dan lain, di atas tembok dan batu yang licin sekalipun dia juga dapat menancapkan kakinya sesuka hatinya di mana dia inginkan. Di kamarnya bila keadaan sudah gelap, dia pun masih dapat membuat gambar. Hanya yang dia tidak ketahui adalah ilmu pedangnya dan tenaga kepalannya sudah sampai pada tingkat mana, sebab selama dia masih berada dalam kamar batu itu, dia tidak dapat membuktikan sampai di mana tenaga kekuatan ilmu pedangnya dan kepalannya. Ia tak menyangka waktu 10 tahun telah berlalu demikian cepatnya, hanya dia menyangka belum berapa lama berada di kamar batu itu, lalu dia berpikir, mungkin karena kesibukannya belajar setiap hari tanpa istirahat itu, maka ia merasa demikian, sehingga pengharapan dan kegembiraannya terangsang. Yang paling penting dan yang merupakan pengharapannya adalah, dia bakal menjadi seorang yang sangat luar biasa. Karena banyak sekali pekerjaan yang meminta penyelesaiannya, hal itu membutuhkan seorang yang luar biasa, karena jika orang biasa saja tak mungkin kiranya ia dapat melaksanakan hal tersebut dengan tabah. Akhirnya, W.E. San Bin mengakui bahwa Lee Siao Hiong sudah sampai di puncaknya dalam pelajaran silatnya, karena untuk itu dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengajari Lee Siao Hiong lebih hanjut. Beberapa bagian sewaktu mudanya tidak dapat dicapainya, tapi Lee Siao Hiong telah berhasil mencapainya. Oleh sebab itu, lalu dia bawa Lee Siao Hiong keluar dari kamar batu di mana selama 10 tahun dia berdiam di dalamnya. Sewaktu Lee Siao Hiong telah keluar dari dasar tanah tersebut, untuk pertama kalinya pula dia telah melihat sinar matahari, perasaan hatinya tak terperikan, yaitu perasaan antara sedih, girang, asing, dan heran. W.E. San Bin lalu menunjuk ke arah sebuah kursi yang berlengan untuk Lee Siao Hiong duduk, yang memang berada di dalam kamar buku tersebut, kemudian sambil tertawa dia berkata, Selama tahun belakangan ini, aku. Kira perasaan sengsara yang kawalami tidak terbuang dengan percuma saja, bukan? Dengan perasaan terharu sekali Lee Siao Hiong hanya dapat menundukkan kepalanya saja, dan dengan suara yang perlahan sekali dan menjawab, kesemuanya itu adalah berkat hasil didikan jerih payah B.E. Syok Syok. Sambil tertawa B.E. San Bin berkata lagi, Bagus, bagus, bilakah sudah mengetahui hal itu, baiklah, berkata sampai di situ. Lalu dia memiringkan tubuhnya untuk berkaca pada kaca tembaga yang ada di situ dan lalu berkata lagi, kau bandingkanlah aku sewaktu berjumpa denganmu di lembah gunung itu dengan sekarang, tampak kini aku jauh lebih tua. Lee Siao Hiong lalu memandang pada rambut B.E. San Bin yang telah memutih itu, mukanya pun sudah pada kisut. Benar Nian bila dibandingkan serasa sewaktu dia berjumpa dengan gurunya di lembah gunung dengan keadaannya sekarang berbeda jauh sekali, maka dengan hati sekali dan menjawab, Syok Syok benar nampak lebih tua, tapi aku lihat badanmu bila dibandingkan dengan dahulu, sekarang jauh lebih segar. B.E. San Bin lalu merabah kulitnya yang sudah keriput itu. Dengan menghela nafas lalu dia berkata, Ayah Ibu Mbak pun termasuk salah satu dari sembilan jago dari Kuantiong, pernahkah kau mendengarnya? Jago di Kuantiong berjumlah sembilan orang, di Holiok hanya terdapat sebatang pedang, di Hwe ada Cip Miao, di luar langit ada tiga dewa. Pernahkah kau mendengar kata itu? Lee Siao Hiong berpikir sebentar, lalu menggulengkan kepalanya. B.E. San Bin melanjutkan perkataannya. Hal ini pun sukar disalahkan padamu, waktu itu kau masih kecil, sekalipun kau pernah mendengarnya, cepatkah sudah melupakannya kembali, cuma sekarang baik aku beritahukan kepadamu. Kata tadi berarti di daerah Kuantiong ada sembilan jagoan, di bagian Holiok ada seorang jago pedang tunggal yaitu Tan Kiam Toan Hunggo Kiao Win, sedangkan di daerah Hewe orang harus menghormati seseorang, yaitu B.E. San Bin, kesemuanya itu adalah nama yang sangat tenar sekali di kalangan Kenggau pada saat itu, di samping mana masih ada tiga makhluk yang luar biasa lagi, di kalangan rimba persilatan orang hanya mendengar namanya saja, siapapun belum pernah menjumpainya. Semua orang menyebut mereka tiga dewa di luar dunia, untuk menjuluki ketiga manusia yang luar biasa itu. Sinar matanya yang tajam menatap muka Li Xiaohiong yang menunjukkan muka yang luar biasa, agaknya dia tengah mengingat kejadian masa lampau. Li Xiaohiong tidak berani mengganggunya, hanya dengan tenang mendengarkan ceritanya. Sekarang kesembilan jago Kuantiong telah pada bubar, Tan Kiam Toan Hunggo Kiao Win pun telah binasa di bawah tangan keji dari kaum rimba persilatan yang sangat hina sekali, orang yang patut dihormati di daerah Hewe, yaitu Cip Biao Siankun, orang yang sekarang sedang duduk di hadapanmu, yaitu Aku. Dengan Matthew yang dipentang lebar lalu dia menatap muka orang yang berada di hadapannya itu, dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang demikian lemahnya seperti anak sekolah itu, yaitu Bwe Siok Siok, seorang yang sedemikian hebatnya itu. Bwe San Bin dengan tenang mengusap janggutnya, sambil menghela nafas lalu berkata, Setahuku di kalangan Kang Owi ini, orang yang tidak pernah jatuh adalah hanya tiga dewa luar dunia saja, tapi aku menganggap, sekalipun demikian, kepandainya yang begitu tinggi itu hanya dipendam di gunung, bukankah itu sayang sekali? Dengan cermat Li Xiaohong mendengarkan cerita orang tua itu. Dalam hatinya banyak sekali yang dia pikirkan, hingga kejadian sepuluh tahun yang lalu, dalam waktu yang sekejap lalu muncul kembali. Kini terpikir olehnya bahwa ia sudah berhasil mempelajari ilmu silat dan dalam ilmu silatnya ia sudah boleh menerjunkan dirinya dalam kalangan rimba persilatan. Pikirannya yang timbul dalam hati ini, yaitu bagaimana dia bersusah payah selama sepuluh tahun meyakinkan ilmunya di bawah tanah dalam kamarnya itu, sudah mebeku seakan mukanya sangat pucat sekali, tapi mata Bwe San Bin yang sangat tajam itu, dapat menerka apa yang tengah dipikirkan oleh anak muda ini. Bwe San Bin lalu berkata pula, Kau harus ketahui, aku yang telah mengajakmu datang kemari selainnya disebabkan yang aku sangat simpati atas kejadian yang kau telah alami, adalah juga untuk membantumu dalam usahamu membalas sakit hati orang tuamu, tapi yang paling penting adalah karena aku melihat kau mempunyai bakat yang baik sekali, yang terbukti dengan tulamu yang sangat baik ini, bila kau mendapat didikan yang baik, pasti kau akan menjadi seorang yang berguna sekali di kemudian hari. Dan hal ini kau tentu tidak akan mengecewakan pengharapanku. Dengan kepandayan yang kau miliki sekarang ini, kau sudah boleh disebut jagoan di dalam kalangan rimba persilatan dan kau adalah Cip Biausin. Kun yang kedua, pekerjaan yang belum sempat aku selesaikan dahulu, kau harus mewakilkan aku menyelesaikannya satu per satu, dan mulai hari ini pula, Cip Biausin kun sekali lagi akan muncul dalam rimba persilatan. Berkata sampai di situ, tiba dalam pekarangan tersebut terdengar suara langkah kaki yang perlahan sekali, langkah itu menunjukkan bahwa orang itu tentu sangat tinggi ilmu tenaga dalamnya, tapi kesemuanya itu tidak dapat menggentarkan Li Xiaohi Yong yang telah belajar selama 10 tahun dalam kamar batu itu. Begitu dia mendengar suara yang sangat perlahan itu, dengan membangkitkan semangatnya dengan cepat sekali seperti ikan yang melompat tubuhnya melayang keluar melalui jendela, tapi dalam pekarangan tersebut ternyata kosong melompong, tidak satu bayangan pun tampak. Dengan cepat Li Xiaohi Yong mengelilingi pekarangan itu satu kali, tapi dia tidak berhasil menemukan hal yang mencurigakan, maka dengan perasaan putus asa dia lalu kembali ke dalam kamar buku tadi, maka begitu dia masuk kembali dalam kamar buku itu, dia melibat di tempat di mana dia duduk tadi, telah diduduki oleh orang lain. Waktu dia masuk kembali melalui jendela itu, orang yang menduduki kursinya tidak memandang padanya, maka dengan tenang dia duduk kembali di tempatnya. Dengan perasaan heran lalu dia mengeluarkan suara, ih, tapi sewaktu dia perhatikan orang itu ternyata adalah orang yang pertama kali dia jumpai sewaktu dia datang ke tempat itu, yaitu Hao Ji Xiaohi Yong, diam-diam menyesalkan kegugupannya sendiri. Sambil membungkukan diri dia berseru. Hao Ji Xiaohi Yong. Muka Hao Ji Xiaohi Yong yang senantiasa nampaknya dingin itu akhirnya menunjukkan senyuman juga dan lalu berkata, sekali berpisah sudah 10 tahun lamanya, ternyata kepandayan Hiantit sudah luar biasa. Hal itu sungguh tepat dikatakan, bahwa ombak belakang mendorong ombak di mukanya, maksudnya kurang lebih sama dengan murid sudah melampaui kepandayan gurunya, kaum yang tua, sudah digantikan oleh angkatan muda. Li Xiaohi Yong tadi dengan pesat sekali melesatkan badannya melompat keluar melalui jendela, tapi orang lain dengan tenang saja sudah berduduk di dalam kamar, saking merasa malu-lalu dia hanya dapat menundukkan kepalanya saja. We San Bin pun berkata, ah, biar bagaimanapun yang tua jauh lebih menang dari yang muda, sebab yang muda pengalamannya masih dangkal, sehabis berkata begitu, lalu dia bertanya pada Hao Ji Xiaohi Yong, keadaan sekarang bagaimana perkembangannya? Hao Ji Xiaohi Yong menyahut, segalanya sudah aku atur dengan beres dan sempurna, di daerah Bohon dan di daerah pantai sekitar kota besar di Tiangkang, aku sudah pasang merek tokosan We Chu Peo Ho 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 Ho, di samping itu aku sudah pergi pada ketiga belas tempat, asal saja sudah dapat perintah, Hiong Ji boleh pergi mengurusnya. We San Bin Manggut, lalu dia berkata pada Li Xiaohi Yong, sekali ini aku mengirimkan kau untuk pergi mengembara di kalangan Kang Ou, aku tidak inginkan kau untuk saling memperebutkan nama di dalam dunia rimba persilatan itu, aku sudah membuat suatu dasar untuk kau laksanakan, Hao Ji Xiaohi Yong di daerah Kang Lem, sudah mewakilkan kau membuka beberapa toko, sekarang kau boleh menjadi tau kei dari toko tersebut, aku berbuat. Demikian ini, adalah untuk pertama meringankan penderitaanmu, di samping itu hal yang harus kau kerjakan dalam kalangan Kang Ou, banyaknya bukan buatan. Hal itu bukan dengan uang saja dapat dikerjakan, bila kau mempunyai uang, aku akan menyuruh kau mewakilkan aku membuat suatu pekerjaan, hal itu banyak lebih menguntungkan. Kepergianmu sekali ini, pekerjaan apapun kau boleh kerjakan, asal saja kau jangan sekali melukakan rakyat jelata, kecuali herian siang set yang kau harus hadapi, lima jago di kalangan Buing, rimba persilatan, kau pun boleh menantangnya dengan keras. Berkata sampai di situ, lalu dia memukulkan tangannya pada meja, sambil berkata dengan penuh kemarahan. Orang macam mereka ini hanya pandai berpura saja untuk berlaku baik, dengan memakai nama keturunan asli dari kaum Buing, mereka khusus melakukan segala pekerjaan yang hina jen dan busuk, terhadap mereka kau harus berlaku sangat hati. Dengan penuh semangat Li Xiao Hiong membenarkan perkataan gurunya. Di samping itu, Hao Ji Yeshok pun tidak ketinggalan memberikan wewenangnya, itu ahli pedang Li Gok, sekarang adalah pemimpin dari kalangan rimba persilatan di Tiong Goan. Di dalam kalangan Kang Ou, bila ada undangan dari ahli pedang nomor wahid di dunia, maka pekerjaan yang bagaimana besar pun dapat diselesaikannya dengan segera. A.I., aku bila tidak terluka berat tempoh hari, sehingga sepasang tanganku ini tidak bertenaga sama sekali, aku sungguh ingin sekali menempur mereka, untuk menetapkan siapa antaranya yang lebih jantan. Sekarang hal ini aku serahkan saja pada Hiong Ji Yee untuk mengurusnya. Mendengar hal itu, Li Xiao Hiong hanya terheran saja. Sambil tertawa Bue San Bin berkata, kau sekarang akan memulai pengembaraanmu di kalangan rimba persilatan, ternyata kau masih terlampau hijau sekali dalam pengalaman, di samping itu dengan segala toko yang menjual maupun yang membeli barang berharga seperti mas, entan, mutiara dan sebagainya, kau pun tidak mempunyai hubungan sama sekali. Untuk lebih melancarkan hubungan ini, aku sudah menyuruh Hau Ji Yee Shok menemanimu, hal itu dapat juga dianggap yang dia telah menjadi penanggung jawab darimu, dia akan memanggil kau dengan sebutan Xiao Ya, majikan muda, dan dia tentu saja tidak boleh memanggilmu dengan panggilan Hiong Ji Yee bukan? Dengan perasaan amat ragu Li Xiao Hiong menjawab, hal ini. Hau Ji Yee Shok lalu menyahut, aku minta kau jangan terlampau memusinkan dirimu tentang hal itu. Mulai sekarang kau boleh panggil aku dengan panggilan Hau Ji Yee saja. Pada hari itu di jalan besar di pesisir kota Hankou, sejak pagi buta sudah banyak sekali kaum pedagang yang memakai baju dari sutra dengan celana panjang yang bersih sekali mulai melakukan pekerjaannya sehari. Mereka ini bila diperhatikan, orang akan menduga bahwa mereka sedikitnya adalah majikan dari toko yang mereka buka, masing memakai pakaian yang mahal sekali harganya, sedangkan semangat mereka pun tampak dengan gagahnya. Kesemuanya ini adalah orang yang mendengar bahwa di daerah mereka akan dibuka satu toko barang permata baru dengan nama San Bue EHO. Mereka ini datang berbondong karena ingin menyambut majikan mereka. Sesudah lewat satu jam antaranya, dari sungai tampak mendatangi satu kapal besar, bukan saja kapal itu catnya masih baru, bahkan diperlengkapi dengan alat mentereng sekali. Di kepala kapal di atas tengeloleng, semacam pelita yang dibungkus dengan kertas, tertulis huruf San Bue EHO. Orang banyak pun sudah maklum, itu menandakan bahwa majikan dari toko San Bue EHO sudah datang, orang yang bersangkutan yang menantikan di kedua pinggiran jalan, lebih hormat sekali tampaknya menunggu kedatangan dari majikan toko tersebut. Sesudah kapal itu merapat di pelabuhan, tangga lalu dipasangkan, sedang orang di atas kapal itu lalu mulai turun ke darat. Yang mendatangi ini tampak dua orang. Satu di antaranya adalah seorang yang berusia kurang lebih 50 tahun dengan tubuhnya yang kurus kering, mereka mengenali yang dia adalah majikan lama dari toko tersebut, sedangkan orang yang lainnya adalah pemuda tampan yang berusia kurang lebih 20 tahun, dia ini memakai pakaian yang mentereng dan semangatnya pun tampak luar biasa sekali, kelihatannya dia sangat gagah. Orang banyak mengetahui yang dia ini tentunya adalah majikan dari toko tersebut, juga mereka berpendapat bahwa dia ini tentunya pedagang muda yang kaya raya, melihat orang yang masih muda belia ini, lalu mereka mulai berunding di pesisir itu, kedua orang ini tanpa dikatakan pun sudah diketahui, ialah orang yang untuk pertama kali menerjunkan dirinya di dalam kalangan Kang Ou, yaitu Li Xiao Hiong dan Hao Ji Lieshok yang menyamar sebagai pelayannya. Begitu naik ke darat, kedua orang ini dengan cermat sekali lalu dijemput oleh tamu yang menyambutnya, lalu mereka naik ke kereta yang sudah disediakan terlebih dahulu, untuk kemudian memasuki kota. Pada sore hari itu, Li Xiao Hiong sebagai majikan dari tokosan BWHU POHOO yang baru saja datang ke situ, lalu mengirimkan surat undangan kepada para POO Piao, pendekar yang pekerjaan seharinya mengantarkan barang berharga yang menjadi tanggung jawab mereka, dari kota Buhan Semcin, yang dia undang ini kebanyakan adalah orang yang ternama di daerah itu. Pada malam keesokannya, di rumah makan Gak Yang Lau, satunya rumah makan terbesar di kota tersebut, para pendekar diundang makan di situ, malahan mereka pun diwajibkan, bila tidak ada halangan yang sangat penting sifatnya, datang ke situ untuk makan malam. Sebagai majikan dari tokonya, Li Xiao Hiong boleh dikatakan dengan kaum Bulim tidak mempunyai hubungan apa. Pada hari pertama sejak kedatangannya, dia tidak mengundang para pemilik dari toko yang menjual barang berharga, tapi malahan mengundang orang di kalangan rimba persilatan. Hal ini benar sangat luar biasa dan aneh sekali. Orang yang menerima surat undangan, semuanya tidak kenal pada pihak yang mengundang mereka, setelah mereka menyelidiki, barulah mereka tahu bahwa orang yang mengundang mereka adalah seorang pedagang, tidak ayah lagi kalau mereka merasa amat heran sekali waktu mereka saling menanyakan pada kawan mereka. Mereka ini pun menyatakan keheranannya pula, malahan ada di antara pemimpin kaum Bulim dan P.O. Piau semuanya sudah pada datang. Orang yang membuka pekerjaan P.O. Piau dengan para pedagang barang berharga memang mempunyai hubungan. Mereka ini mempunyai hubungan disebabkan yang pedagang itu ingin mengirimkan barangnya, tapi terhadap kejadian seperti hari itu adalah untuk pertama kalinya. Dari jalan pikiran yang sehat pun dapat diduga, bukan? Kemudian yang biasanya dengan para P.O. Piau tidak mempunyai hubungan apa, malahan ada di antara para pendekar di kalangan Bulim yang sudah setengah mengundurkan diri, sama sekali tidak dapat menduga apa maksud sebenarnya dari undangan itu. Di antara mereka yang saling berkenalam pun hanya dapat saling menduga saja, tapi biar bagaimanapun mereka tidak dapat menduganya, setelah mereka saling berunding, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk pergi saja melihat keadaan. Pada malam hari keduanya, di rumah makan gak yang lau pedagang kaki lima dan kereta pada berkumpul ramai sekali, sedangkan orang yang pada datang memenuhi undangan tersebut rata orang yang sudah ternama, malahan ada beberapa orang yang paling terkemuka yang biasanya menganggap dirinya luar biasa, seperti pemimpin kantor angkutan Buye Piao Kiok, yaitu Kim Kiong Sin Tan Hwan Taeseng, pemimpin Sin Yang Piao Kiok Ginchio Bengpek, Kiai dan lain, semuanya datang ke situ. Di atas loteng dari rumah makan gak yang lau sudah diatur beberapa puluh meja kursi, mereka yang datang itu rata pada waktunya yang sudah ditetapkan, tapi sampai saat itu mereka belum melihat bayangan dari majikan dari toko yang baru dibuka itu, hanya tampak beberapa pedagang dari barang berharga yang tampak melayani mereka. Hal mana, membuat para pendekar dari kalangan Kengo pada tidak sabar lagi menantikan orang yang mengundang mereka, yang sampai pada saat ini masih belum menampakkan batang hidungnya, maka dengan susah payah sekali para pedagang itu akhirnya pada berseru. Titik 2 Tuan Rumah Sudah Datang Tuan Rumah Sudah Datang Pada saat itu di anak tangga terdengar suara tindakan kaki orang yang mendatang, pada sinar mata para pendekar tampak keheranan, karena mereka tidak pernah mengira yang tuan rumah yang mengundang mereka ini adalah pemuda tampan yang masih berusia sangat muda sekali, dalam keheranan, kemarahan mereka karena lama menantikan itu akhirnya sudah banyak berkurang. Begitu Li Xiaohi Yong naik tangga, dengan muka berseri sambil merangkapkan sepasang tangannya dia berkata, Para hadirin yang terhormat sudah lama menantikan kedatangan saya, hal itu saya minta maaf sebanyaknya dari para hadirin, si Yau T.E. membahasakan diri sendiri, karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sendiri, maka baru dapat datang pada saat ini, maka untuk itu, sekali lagi saya minta maaf, sehabis berkata begitu, lalu dia menghampiri satu per satu para hadirin sambil memperkenalkan dirinya, mereka berkenalan sambil berjabatan tangan dengan penuh kemesraan. Setelah segala diatur beres, pesta pun segera dimulai, Li Xiaohi Yong mempersilahkan para hadirin duduk di tempatnya masing, setelah tiga kali arak diedarkan orang, dengan suara yang nyaring dia tampak berkata. Walaupun si Yau T.E. adalah seorang pedagang kecil yang masih belum berpengalaman sama sekali, tapi sejak kecil si Yau T.E. sudah sering bergaul dengan para pendekar di kalangan Kang O. Pada kali ini si Yau T.E. membuka toko si Yau T.E. yang baru, maksudnya pun ingin saling memperluas pergaulan antara si Yau T.E. dengan saudara sekalian, kali ini tanpa mempertimbangkan diri si Yau T.E. sendiri, si Yau T.E. telah mengundang datang para saudara sekalian kemari. Sebenarnya si Yau T.E. sudah lama mendengar nama saudara sekalian yang terkenai di kalangan Kang O, apalagi murid dari partai Butoh. Masing murid dari partai tersebut mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, si Yau T.E. sudah lama sekali ingin berkenalan dengan orang macam demikian. Sehabis berkata begitu, matanya disapukan pada para hadirin yang hadir dalam perjamuan tersebut. Waktu dia melihat ada di antara para hadirin yang bukan keluaran dari partai Butong, orang tersebut menunjukkan muka yang kurang puas, dalam hatinya merasa girang sekali, sambil tertawa lalu dia berkata, si Yau T.E. sekalipun tidak bisa buji, ilmu silat, tapi sedikit mengerti juga, kemudian bila memang kita berjodoh, si Yau T.E. hanya ingin minta petunjuk dari saudara sekalian, apalagi mengenai ilmu pedang dari partai Butong, si Yau T.E. sudah lama mendengarnya. Si Yau Hiong sudah dua kali menyinggung partai Butong, hal itu memang disengaja olehnya untuk membuat kemarahan orang yang bersangkutan, yang mempunyai dendam dengan partai tersebut, sampai saat itu, dia belum menyinggung empat ketua dari Tiong Goan, para pendekar yang menghadiri perjamuan tersebut, memang merasa tidak puas, sambil mengangkat cangkir araknya, Li Siaw Hiong berkata lagi, hari ini arakku yang pertama ini, adalah khusus untuk diseguhkan pada murid Butong, Kiu Kiong Kiam Tio Tai Hiap. Mari, 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 Tio Tai Hiap, kita mengeringkan cangkir arak kita ini. Orang yang dipanggil Kiu Kiong Kiam Tio Tai Hoa, memang benar anak murid dari partai Butong, tapi di daerah Bu Hon Sam Chin dia tidak termasuk salah seorang yang terkemuka, maka waktu dia melihat Li Siaw Hiong pertama sudah memberi penghormatan dengan jalan memberikan cangkir arak itu padanya, tidak terasa lagi dia menjadi kaget sekali. Sambil mengangkat cangkir araknya, dia segera berdiri dan berkata, melihat saudara Li memandang tinggi sekali terhadap partai kami Butong, aku Tio Tai Hoa sebenarnya merasa terharu sekali. Aku Tio Tai Hoa sekalipun tidak mempunyai kepandayan yang berarti sama sekali, tapi partai kami Butong, adalah sebenarnya sebagai pemimpin dari kalangan rimba persilatan. Siaw Te E terpaksa, dengan menebalkan muka, tidak ada jalan lain daripada mengiringi permintaan saudara Li, yaitu sama mengeringkan secangkir arak ini, baru saja perkataannya itu habis diucapkan, tiba terdengar suara terang, ternyata cangkir arak yang berada dalam tangan Tio Tai Hoa sudah terpukul hancur. Sebenarnya Tio Tai Hoa pada saat itu sedang merasa bangga sekali, cangkir arak yang ada di tangannya sekonyong terdengar terang lalu hancur, sedangkan arak yang ada dalam cangkir itu sudah tumpah membasai sebagian besar baju birunya, para pendekar yang ada dalam meja perjamuan tersebut matanya sangat tawa sekali, siang mereka sudah tahu orang yang memukul pecah cangkir arak itu adalah orang muka kuning yang duduk di samping pemimpin Piao Kiok Gin Chio Beng Pek Kie, dia menggunakan kesempatannya sedang Tio Tai Hoa dengan perasaan bangganya yang memuncak tengah memuji Partai Butong, tampak tangannya berkelebat. Sebatang sumpit gading yang ada dalam tangannya sekonyong melesat dan memukul hancur cangkir arak itu. Tenaga melesatnya sumpit gading itu bukan buatan kencangnya, setelah ia menghancurkan cangkir itu terus ia terbang dan teng terdengar satu suara, ternyata sumpit gading itu sudah masuk ke dalam tembok. Tio Tai Hoa yang cangkir araknya kena dipukul hancur oleh orang lain, mukanya tampak berubah, lalu dia memandang keempat penjuru. Dia melihat metu orang banyak yang sedang. Dengan perasaan heran memandang pada wajah yang berkulit kuning tersebut. Dalam hatinya merasa heran sekali, waktu dia ketahui bahwa cangkir araknya itu kena dipukul hancur oleh orang ini, tapi dia sendiri belum pernah rasanya berkenalan dengan dia. Dia yang sudah bertahun tinggal di Bohon merasa sanksi bahwa orang tersebut bukan jago dari daerahnya. Oleh karena itu, dia bertambah heran mengapa orang tersebut mengeluarkan tangan yang jel untuk mempersulit keadaan dengan memecahkan cangkir arak itu. Maka harus diketahui bahwa urusan tersebut sangat memalukan orang. Urusan yang paling disegani dalam kalangan kengkir justru adalah hal ini, karena bila terjadi urusan seperti sekarang ini, penyelesaiannya pasti tidak ada jalan lain daripada harus turun tangan untuk mengukur tenaga siapa yang lebih jantan. Muka Tio Taihoa menjadi pucat bagaikan salju, dan dengan penuh kemarahan dia lalu berkata, Hai, saudara, apakah artinya ini? Bukankah itu berarti yang saudara terangan menantang pada aku, orang si Tio, bila demikian halnya, silahkan kau keluar dan sebutkan kera kita bertempur, aku orang si Tio pasti akan menyambutnya dengan tanpa bersyarat. Li Xiao Hiong yang melihat orang tersebut sekali turun tangan saja sudah berhasil menghancurkan cangkir arak Tio Taihoa, diam-diam merasa girang sekali, dalam hatinya berpikir, benar saja tidak meleset dari dugaanku semula, malahan terjadinya lebih cepat lagi, sebenarnya aku sendiri pun telah menduga sedikit meleset. Tapi dengan muka yang pura berlaku gugup sekali tampaknya, lalu dia mengulapkan sepasang tangannya sambil berkata, Bila ada apa yang hendak dibicarakan, jangan sekali lekas. Naik darah, hal itu hanya membuat si Tio merasa tidak enak saja. Pemuda muka kuning itu dengan sepasang tangannya lalu memberi hormat pada Li Xiao Hiong sambil berdiri. Waktu dia melakukan hal ini, matanya sedikit pun tidak dilirikan kepada Tio Taihoa, seolah terhadapnya dia tidak memandang sebelah mati sama sekali. Melihat kejadian tersebut, kemarahan Tio Taihoa semakin memuncak, walaupun di kalangan kengkir dia bukan seorang yang ternama, tapi di muka orang banyak tentu saja dia merasa terhina sekali, malahan dia dipandang demikian ringannya oleh lawannya. Dengan kemarahan dan kebencian yang bergolak dia memandang muka orang itu, tapi orang tersebut tampaknya sedikit pun tidak melihat padanya tampak dia bicara dengan Li Xiao Hiong, aku yang rendah bernama Ie Hethui, dan aku tengah jalan di daerah Buhan, sewaktu mendengar orang mempercakapkan tentang saudara, hatiku merasa sangat tertarik sekali, jika sekiranya aku telah mengganggu tamu lainnya, aku mohon dimaafkan saja hendaknya. Li Xiao Hiong begitu mendengar jawaban orang tersebut, hatinya bertambah girang, diam dia berkata pada dirinya sendiri, Ie Hethui ini barangkali satu di antara tiga jago pedang dari partai Kongtong yang pernah dituturkan oleh Hao Jie Shok yaitu T.E. Kot Kiam. Bila hari ini dialah yang pertama memulai melakukan pertempuran itu lebih bagus. Sewaktu hatinya sedang berpikir ini, mulutnya lekas menjawab, hari ini Xiao T.E. mengundang saudara sekalian maksud yang sebenarnya adalah untuk mengikat tali persaudaraan dengan saudara sekalian dari daerah Buhan. Ie Tai Hiap yang sudah sudi datang memenuhi undangan Xiao T.E., sebenarnya telah membuat Xiao T.E. Girang bukan kepalang, berkata sampai di situ, ekor matanya dilirikannya pada Tio Tai Hoa, ternyata muka Tio Tai Hoa nampaknya tidak sedap dipandang, bahkan tampaknya dia merasa tidak tenteram sekali. Sewaktu diketahuinya bahwa lawannya itu adalah Ie Hethui, dia merasa kaget bukan kepalang, begitu dia takut berurusan, sekonyong secara diam di hatinya sudah merencanakan sesuatu. Oleh karena itu, Xiao Hiong pun berkata, Tio Tai Hiap ini adalah jago dari partai Butoh. Mungkinkah di antara Ie Tai Hiap dengan Tio Tai Hiap terdapat sesuatu ganjalan hati? Menurut pandangan Xiao T.E. yang picik, lebih baik hal ini disudahi di sini saja hendaknya, dalam perkataannya itu, sedikit banyaknya mengandung pemelaan terhadap Butoh. Mendengar itu Ie Hethui tertawa besar, kemudian dengan perasaan bangga sekali dia berkata, Aku orang Shie sekalipun tidak mempunyai kepandayan yang berarti, tambahan lagi bila dikatakan aku orang Shie ada menaruh dendam terhadap orang Shityo tersebut, adalah tidak benar. Mendengar omong besarnya itu membuat aku merasa tidak puas, karenanya maka aku terpaksa keluar untuk memberi pelajaran kepadanya. Para hadirin yang duduk dalam perjamuan itu, mengetahui bahwa urusan ini tidak dapat didamaikan lagi. T.E. Kod Kiam Ie Hethui adalah salah satu ahli pedang dalam kalangan Kang Ong, dia adalah murid nomor dua dari Kiam Sin Ligok, bersama dengan Tian Kod Kiam Chu Kat Beng dan Jin Kod Kiam So Weng Suat adalah tiga jago pedang dari Partai Kong Tong, yang namanya sudah menggetarkan kalangan rimba persilatan. T.E. Tai Hoa walaupun di kalangan Kang Ong namanya tidak begitu tenar, tapi dia adalah salah seorang murid dari Partai Butong yang sudah terkenal, salah satu partai nomor wahid dalam kalangan Kang Ong. Murid dari partai tersebut sebagian ada juga yang sudah ternama, oleh karena itu, mana ia mau di muka orang banyak menerima penghinaan semacam itu. Tanpa memikirkan apa yang akan terjadi, orang banyak dengan metu yang tajam tengah menantikan perkembangan lebih lanjut dari persoalan ini, tidak seorang pun yang ingin mendamaikan urusan tersebut. T.E. Tai Hoa yang berdiri di satu pihak, mukanya tampak sebentar biru sebentar pucat, karena ia tahu bahwa tenaga dalamnya bukanlah lawan yang setimpal dari Ie Hethui, tapi dia sendiri di daerah buhon sedikit banyak mempunyai juga sedikit kepintaran, oleh karena itu, walau bagaimanapun dia harus berdaya opaya untuk menjaga jangan sampai dia kehilangan muka alias mendapat malu. Setelah berpikir sematangnya, akhirnya T.E. Tai Hoa dapat satu akal yang baik, kemudian dengan laku yang marah sekali, dia mengebrak meja sambil berteriak. Orang S.E., kau jangan terlampau bertingkah, orang lain mungkin akan takut pada tiga jago pedang, tapi aku T.E. Tai Hoa ingin menguji kepandayanmu, bagaimana sebenarnya keistimewaan kepandayanmu itu, maka kau begitu sombong sekali berkata sampai di situ, para hadiriri memperlihatkan muka yang keheranan, karena mereka sama tahu betul, menurut biasa, dia seringkali berlaku pura jago, tapi apabila menghadapi satu perkara, lantas dia menyembunyikan dirinya, tidak disangka hari ini sewaktu berhadapan dengan I.E. Toi, tampaknya sedikitpun dia tidak takut sama sekali. Orang tidak tahu yang T.E. Tai Hoa mempunyai rencananya sendiri. Sebetulnya T.E. Tai Hoa ini sangat takut terhadap I.E. Toi, tapi baginya sendiri, bila sampai ia kalah, itu berarti yang antara Partai Butong dan Kongtong akan terjadi satu pertempuran yang sengit, sebab walau bagaimanapun juga, partainya, Butong, pasti akan keluar membelanya, sedang terhadap pribadinya, sedikitpun tidak mendapat kerugian apa. Begitulah dia memperhitungkan persoalannya. Hal itu memang yang diinginkan oleh Li Xiaohyong, tapi Li Xiaohyong dengan tenang sekali lalu pura memisahkan sambil berkata, buat apa kita berbuat demikian, T.E. Tai Hiap. T.E. Tai Hoa mendorong Li Xiaohyong yang menghalanginya sambil berkata, saudara Li tidak usah banyak bicara, aku T.E. Tai Hoa, persoalan yang sulit ini bisa ku selesaikan sendiri. Orang Si Iei, jika kau benar seorang jantan, kelak sesudah tiga hari, tepat seperti waktu ini, kau dan aku boleh melakukan pertempuran di bawah loteng O.E. Yeho Klau. Li Xiaohyong lalu mendelikan matanya, kemudian sinar matanya yang sangat tajam memandang pada T.E. Tai Hoa. Hati T.E. Tai Hoa menjadi kecut sekali, karena dia insyaf, bila Li Xiaohyong sekali saja turun tangan, dirinya pasti menderita cedera besar sekali, oleh karena itu, dengan laku yang sangat geram sekali dan tergopoh dia turun ke bawah loteng. Sambil tertawa dingin Ied Hui berkata, tidak disangka murid Butong yang namanya terkenal itu, tidak lebih dari seorang pengecut yang memalukan sekali. Li Xiaohyong yang melihat T.E. Tai Hoa sudah pergi, dalam hatinya merasa lucu sekali, tapi sambil menggelengkan kepala seperti orang yang merasa menyesal. Tampak dia berkata pada Ied Hui, A.I., aku tidak sangka aku masih mengira, berkata sampai di situ, sengaja dia tidak teruskan, lalu sambil mengalihkan perkataannya dia berkata, Ied Tai Hiap begitu gagah sekali. Ied Tai Hiap murid dari partai mana gerangan? Mendengar perkataan Li Xiaohyong ini, Ied Tai Hiap merasa bangga sekali, dengan segala senang hat tidak menjawab, ah, saudara Li terlampau memuja sekali, Xiaotei tidak pandai, guru Xiaotei adalah seorang yang sangat dihormati orang sampai pada saat ini. Sebagai seorang yang gemar akan ilmu silat, Pernahkah saudara Li mendengar sebutan ahli pedang nomor satu? Li Xiaohyong lalu menepuk dahinya seperti orang yang baru sadar tampaknya dan lalu berkata, Xiaotei sungguh bodoh, mendengar nama besar Ied Tai Hiap, siang aku sudah menduga yang saudara pasti murid dari ahli pedang nomor satu di dunia Li Tai Hiap, yang menggetarkan dunia Kang Ong dengan sebutan tiga pendekar pedang dari Kong Tong, sehabis berkata, dia lalu mengangkat cangkir arak ke mulutnya, kemudian melanjutkan sambil tertawa, tidak mengetahui ini, Xiaotei harus dihukum satu cangkir arak. Lalu dia mengangkat poci arak sambil menuangkan satu cangkir arak lagi, dia memandang pada keempat penjuru sambil berkata, Saudara, jangan karena disebabkan urusan kecil ini, merasa kehilangan kegembiraan untuk minum arak, hari ini tidak diizinkan siapapun juga akan pulang, bila tidak minum sampai mabok. Silahkan saudara sekalian minum secangkir arak ini. Pesta pada kali ini membuat semua hadirin merasa puas. Kemudian dengan penuh kepuasan mereka pada bubaran. Hanya ada beberapa orang yang masih belum bubar. Setelah itu, Li Xiao Hiong lalu memandang pada Huan. Tai Seng, Beng Pek Kye dan Iet Hwi, sambil diam dia berkata pada dirinya sendiri, hasilku malam ini tidak sedikit membawa manfaat bagiku, bila Bwe Siok Siok mengetahuinya, dia pun pasti girang bukan kepayang. Beng Pek Kye lalu berkata, hari ini kita dapat berkenalan dengan orang macam saudara Li ini, aku sungguh girang sekali, di kemudian hari bila saudara Li tinggal di tempat ini, Xiao Tei E pasti akan datang mengunjunginya. Huan Ta Seng pun tidak mau ketinggalan lalu berkata, hal ini sudah barang tentu, sekalipun saudara Li tidak mengundang pun, Xiao Tei E pasti menebalkan muka akan bertandang pada saudara. Dengan tertawa Li Xiao Hiong berkata, hari ini saudara mungkin merasa kurang puas, setelah lewat dua hari Xiao Tei E pasti akan mengundang lagi pada saudara untuk menikmati kepuasan yang sempurna. Dengan penuh ramah tamah Li Xiao Hiong mengantarkan dua tamunya ini sampai di bawah loteng, kemudian sambil membalikan badannya dia berkata pada I E Thuy, bila I E Heng tidak merasa keberatan, sudi apalah kiranya menginap di tempat Xiao Tei E saja. I E Thuy lalu menjawab, Xiao Tei E hanya secara kebetulan lewat di tempat ini, maksud Xiao Tei E ialah ingin pergi ke Butong untuk mengambil sesuatu, malam ini juga Xiao Tei E harus pergi, tidak disangka yang Xiao Tei E dapat saling berkenalan dengan Li Heng. Berkata sampai di situ, tampak ia mengerutkan keningnya, mukanya tampak berangasan, lalu berkata lagi, apalagi tiga hari lagi Xiao Tei E pun masih mempunyai urusan yang belum diselesaikan, untuk tidak mengecewakan Li Heng terpaksa Xiao Tei E memenuhi permintaan Li Heng barang tiga atau lima malam saja. Li Xiao Hiong segera berkata, I E Eng sudah sudi tinggal bersama Xiao Tei E, Xiao Tei E sungguh merasa girang sekali, selama tiga hari ini Xiao Tei E pasti akan melayani keperluan I E Heng dengan sebaiknya, hanya sesudah tiga hari ini, I E Eng harus berlaku sangat hati, orang Shiti itu pasti akan mengundang kawannya banyak. Ai, Xiao Tei E merasa malu sekali karena diri Xiao Tei E tidak berguna, sehingga tenaga untuk mengikat ayam pun Xiao Tei E tidak punyai. Xiao Tei E menyesal sekali tidak dapat membantu I E Heng dalam hal ini. Sambil tertawa dan menepuk pundak Li Xiao Hiong kemudian I E Thui berkata lagi, Li Heng, tenteramkan saja hatimu, Xiao Tei E sesedikit pun tidak memandang sebelah mata pun pada orang semacam mereka. Li Xiao Hiong berkata pula, Aku dengar bahwa Partai Butong dan Kongtong sebenarnya saling bekerja sama, hanya tindakan I E Heng sekali ini, bukankah? Tanda petik. Sambil mengeluarkan suara HMM dari lobang hidungnya, I E Thui berkata selanjutnya, Xiao Tei E bila bukannya sebab Partai Butong pada 10 tahun yang lalu masih terdapat sedikit perhubungan dengan guru Xiao Tei E, malam ini tentu Xiao Tei E tidak membiarkan orang Shiti itu pergi begitu saja. Li Heng masakan tidak tahu, ia melanjutkan, bahwa Partai Butong dengan julukan Ahli Nomor Satu dari kalangan Kang O hanya terlampau dibesarkan saja, sedangkan sebenarnya murid mereka adalah bakul nasi semuanya. Guru Xiao Tei E pernah berpesan pada Xiao Tei E, di musim rontok sewaktu akan diadakan pertempuran. Perebutan pedang di puncak Gunung Taisan, ia mengatakan jangan sekali membuat permusuhan dengan muridnya. Tapi setelah terjadinya peristiwa hari ini, Xiao Tei E justru ingin pertama menggempur mereka, sekalipun guru Xiao Tei E akan menyesalkan dan menghukum Xiao Tei E. Li Xiao Hiong lalu bertanya pula, pertempuran perebutan pedang di puncak Taisan adalah dikepalai oleh kelima jago dari masing partai. Orang yang diundang untuk menghadiri pertempuran itu adalah orang yang sudah ternama. Bila demikian halnya, bukankah lebih baik tidak diadakan pertempuran saja, karena seperti diketahui, saat ini siapa yang dapat memenangkan guru Ieheng? Dengan perasaan bangga Ieret Hui lalu tertawa dan berkata, hal itu sudah barang tentu, pertemuan di Gunung Taisan diadakan dalam 10 tahun sekali. 10 tahun yang lampau guruku dengan sebatang pedangnya pernah mengalahkan pendekar di dunia, dengan demikian dia memperoleh gelaran ahli pedang nomor wahid di dunia, hingga Kou Wem Xiangjin dari Godwiyye dan Cek Yang Tutiang dari Partai Butong tidak dapat menimpalinya. Hanya pertemuan di Gunung Taisan sekali ini sudah ditetapkan satu peraturan, yaitu, barang siapa yang pernah turut dalam pertemuan 10 tahun yang lampau, sekali ini tidak diizinkan turut serta. Oleh karena itu, pertemuan sekali ini adalah golongan kita yang akan menjagoinya. Diam Li Xiao Hiong menjengikinya, tapi di mulutnya dengan sopan santunya dia berkata, tiga jago pedang dari Kong Tong, namanya sudah terkenal sekali di kalangan Kang O, tampaknya gelar ahli pedang nomor satu di dunia ini sekali lagi mungkin akan jatuh ke dalam tangan partai Kong Tong. I E Thuy tertawa besar, seakan dia membenarkan perkataan Li Xiao Hiong ini, tapi diam di dalam hati Li Xiao Hiong mengejeknya. Matanya memperlihatkan satu sinar yang cemerlang sekali. Tapi I E Thuy tidak memperhatikan hal ini, sambil mengikuti kereta Li Xiao Hiong ia tampak girang bukan buatan, seakan dia sedang memegang pedang, berdiri di puncak gunung Taishan setelah mendapat gelar ahli pedang nomor wahid di dunia. Di dalam kereta Li Xiao Hiong dan I E Thuy, sedang memikirkan persoalannya masing, yang terdengar hanyalah roda kereta yang berputar. Sekonyong di atas kereta terdengar satu suara yang gemuruh sekali, seakan ada barang yang berat jatuh dari atas. Li Xiao Hiong dan I E Thuy terperanjat sekali. Tiba dari atas kereta terdengar satu suara yang merdu dari seorang wanita, dengan napas yang tersengal kedengarannya ia berkata, lekas jalan, lekas jalan, tidak boleh berhenti. Kemudian dia disusul dengan melesatnya kereta maju ke depan dengan cepat, seakan kusir kereta itu telah dipengaruhi oleh wanita itu, hingga menyebabkan dia tidak boleh tidak mempercepat larinya kereta tersebut. Kedua orang yang berada di dalam kereta, masing adalah orang yang berkepandaian sangat tinggi. Li Xiao Hiong yang pura tidak mengetahui silat, pada saat itu tidak terasa lagi dia mengerutkan keningnya. Dalam hati dia sangat heran sekali atas terjadinya peristiwa ini, maka dia berpikir. Mungkinkah orang ini sedang mencegat jalan untuk melakukan perampokan, tapi demi mendengar suara jatuhnya badan wanita di atas kereta itu, terang menunjukkan bahwa wanita itu kepandainya hanya biasa. Saja. Kedengaran napasnya yang terengah ini, seolah sedang dikejar orang. Ie Hatihui lalu menarik tubuh ni Xiao Hiong ke suatu sudut, dengan suara yang perlahan dia berkata, Li Heng, wanita ini tentu tidak mengetahui siapa yang berada di kereta sebenarnya, karena tampaknya ia ingin berbuat sesuatu atas kereta kita. Bila terjadi sesuatu, Xiao Tehui akan mempermainkan wanita ini, untuk memberi kesenangan kepada Li Heng, begitu perkataannya habis diucapkan, lalu sebelah tangannya menekan jendela kereta tersebut, dengan mengeluarkan sedikit tenaga sadia, seperti ikan yang sedang berenang tubuhnya melayang keluar melalui jendela kereta. Pergerakan tangan yang begitu cepat, nyata tidak memalukan dia sebagai seorang yang sudah mempunyai nama yang terkenal juga di kalangan Kang O. Li Xiao Heng lalu mendengar suara teriakan kaget dari wanita itu, sambil mementak terdengar ia berkata, kau ini manusia busuk sebelum habis perkataannya. Diucapkan, lantas terdiam. Li Xiao Heng tahu bahwa wanita itu telah dibekuk Iet Hui. Benar saja dari luar jendela kereta itu, kedengaran Iet Hui melemparkan tubuh wanita itu masuk melalui jendela kereta. Li Xiao Heng sudah ingin mengulurkan tangannya untuk menyambut tubuh wanita itu, tapi tiba ia teringat yang dirinya tengah bersandiwara pura tidak bisa silat, oleh karena itu, dengan mengikuti jatuhnya tubuh wanita itu, ia turut sama jatuh ke lantai kereta. Setelah Li Xiao Heng miraba, kini ia baru yakin dan pasti, bahwa tubuh tersebut benar tubuh seorang wanita. Secara kebetulan sekali kini muka mereka saling berhadapan. Dalam cahaya yang remang itu, ternyata wanita itu sangat cantik sekali. Li Xiao Heng merasa, papas mukanya, setelah diketahuinya bahwa wanita itu pasti sudah ditotok jalan darahnya oleh Iet Hui, tapi semangat wanita itu tampak menyala, waktu ia melihat dirinya, menempel pada badan seorang laki, dan muka mereka saling beradu, karena ia tidak dapat bergerak sedikitpun, saking malunya ia hanya dapat merapatkan matanya saja. Iet Hui kemudian dengan gesit sekali tampak masuk ke kereta. Waktu dia melihat kedua orang itu tengah berhempitan di suatu pojok yang sempit, tidak terasa lagi dia tertawa besar, dengan gerak yang cepat seperti kera, lalu dia mengangkat tuhuh wanita itu. Pada saat itu, barulah Li Xiao Heng meronta untuk bangun, sambil menghela nafas dia berkata, apakah barangkali Iet Hui tidak mengetahui yang tenaga Xiao Tei sangat lemah, Xiao Tei mana dapat menyambutinya. Dengan matanya yang tajam, dilihatnya bahwa wanita itu sudah didudukan di kursi oleh Iet Hui, dan sambil tertawa kedengaran Iet Hui berkata, Li Heng harus merasa berterima kasih terhadap Xiao Tei barulah tepat, wanita yang begini cantik sudah diberikan kepada Li Heng, masalahkah sebaliknya menyesalkan kepadaku? Xiao Hiong melihat sekalipun rambut wanita itu awutan, dan bajunya kusut sekali, tapi tampaknya tetap cantik. Pada saat ia memejamkan matanya tadi, Li Xiao Hiong membayangkan peristiwa itu, tidak terasa lagi mukanya terasa sedikit panas. Li Xiao Hiong setelah menelan ludah dan pura berlaku sangat sopan sekali dia bertanya, Nona ini bagaimana di malam hari dapat melompat ke atas kereta kita? Cobalah mohon Nona terangkan. Wanita muda itu sewaktu mendengar dirinya ditanya, segera ia membuka matanya. Pandangannya diarahkannya pada diri Li Xiao Hiong dan Iet Hui, seakan ia merasa kedua orang yang di depannya itu bukanlah seperti orang yang dibayangkannya, hatinya merasa sedikit lega, sedangkan mukanya tampak tersenyum sedikit. Baru saja ia ingin membuka mulutnya untuk bicara, seluruh badannya tidak bertenaga dan untuk bicara saja ia tidak mampu lakukan. Li Xiao Hiong melihat Iet Hui telah menotok wanita itu, sehingga keadaannya seperti itu, tapi wanita itu tidak terluka sama sekali. Tidak terasa lagi dia mempunyai kesan yang baik terhadap Iet Hui ini, karena diketahuinya bahwa kawannya ini dapat mengerjakan sesuatu berdasarkan keperluannya. Iet Hui lalu tertawa, sambil mengulurkan tangannya ke punggung wanita itu, yang kemudian ditepuknya sekali, lantas terlihat wanita itu dapat menghembuskan napasnya dengan lancar kembali, sedangkan tangannya pun dapat diangkat sesuka hatinya, badannya kini sudah dapat bergerak pula. Pada saat itu kereta tersebut jalannya sangat perlahan sekali, jalanan tampak sepi sekali, pedagang sudah pada menutup tokonya masing, sebagian lampu sudah pada dipadamkan. Sekonyong terdengar suara yang kaku dan kasar yang berteriak. Kawan, lekas naik, tawanan kita ada di dalam kereta. Iet Hui merasa terkejut juga, mendengar suara teriakan itu, wanita muda yang duduk berlutut di atas lantai kereta memohon. Cuan berdua walau bagaimanapun harus menolongku. Mereka adalah orang jahat, mereka, mukanya wanita itu tampak merah, sedangkan perkataannya pun tidak dapat diteruskannya. Tapi Li Xiaohi Yong dan Iet Hui sudah maklumi apa yang terkandung dalam perkataan yang hendak dikatakannya itu. Iet Hui biar bagaimanapun adalah seorang ksatria sejati, mendengar hal itu, dia menjadi marah sekali dan lalu berkata, orang kejam seperti mereka sangat keterlaluan, sekalipun di kota mereka masih saja berani melakukan perbuatan biadab dan liar, berkata sampai di situ, lalu dia bertanya pada wanita itu, mereka itu siapa? Apakah kau mengenal mereka? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Baru saja wanita muda itu menggelengkan kepalanya, di luar jendela kereta di jalanan terdengar suara ser, ser beberapa kali, laksana orang yang lompat turun dari atas rumah saja dan kemudian melompat ke kereta. Kusir kereta kemudian berseru kaget, lalu disusul dengan suara orang yang serak lagi kasar membentak, hei, keretamu ini lekas diberhentikan. Walaupun Li Xiao Hiong sendiri tidak bisa turun tangan, tapi dia cukup mengetahui sampai di mana kepandayan Ieret Hui ini, bila harus menghadapi beberapa perampok kasar seperti mereka ini, ia merasa gampang sekali, oleh karena itu, tampaknya dia tenang saja. Dia ingin lihat Ieret Hui bagaimana harus menghadapi mereka ini, juga dia ingin menyaksikan sampai di mana kelihayanya permainan pedang Ieret Hui ini. Terima kasih telah menonton!